Nah kembali lagi sama gue Irvan dari Take One Indonesia pastinya Dan di video kali ini gue mau membahas topik yang sudah pernah gue angkat sebelumnya yaitu tentang Bisa gak sih kita main PS4 tanpa internet atau seberapa pentingnya PS4 itu menggunakan internet Sebetulnya gue udah pernah bahas tapi mungkin di video itu audionya kurang jelas atau juga mungkin videonya kurang jelas Jadi gue bikin ulang di video kali ini semoga banyak temen-temen yang bisa kebantu Sebelum masuk ke topik pembahasan seperti biasa kita ke bumper dulu Nah setelah bumper gue mau kasih tau ke kalian nih apakah internet itu suatu hal yang krusial dalam playstation Atau ke kalian kalau main PS4 itu wajib menggunakan internet jawabannya itu dua Bisa iya dan bisa tidak tergantung kalian gamers yang seperti apa Kalau misalnya kalian gamers yang gak suka main online ya sudah pasti itu bukan hal krusial tapi perlu Kenapa? Karena gini gue jelasin dari awal dulu ya buat temen-temen yang mungkin baru beli PS4 dan masih belum mengerti Di playstation itu sama seperti hape kalian bisa mainin hape tanpa internet juga dong Bisa tetap foto-foto bisa tetap mencinta lagu kalau udah kalian download bisa juga buka kamera Bisa juga buka buat ngerekam-rekam video bisa buka galeri tapi gak secara full bisa kalian akseskan di hape itu Bisa kalian mainkan game-game yang gak butuh internet di hape sama kayak PS Betulnya PS juga bisa digunakan walaupun tanpa internet ada tapinya Kan hape itu juga butuh update untuk sistemnya ya farmwarenya OSnya Sama playstation juga butuh hal seperti itu Saat kalian membeli PS4 sewaktu-waktu itu pasti akan ada yang namanya update untuk firmware playstation 4 Jadi internet itu yang paling krusial untuk update itu ya Karena kalau kalian gak update nantinya kedepannya game-game baru akan tidak bisa dimainkan Karena ada beberapa game yang membutuhkan update software untuk memainkannya Biasanya seperti itu walaupun tidak semua game seperti itu Selain itu juga ya selain untuk update software misalnya Kan game itu ada dua tipe Ada yang fisik, ini blu-ray disk seperti ini Nih kayak gini Dalamnya kaset bentuknya Dan ada juga yang namanya digital atau berbentuk data atau berbentuk file Nah kalau kalian memainkan game secara fisik beda kalian beli kasetnya Bisa dibilang kalian hampir tidak membutuhkan koneksi internet Kalau game yang kalian mainkan bukan game always online Kayak misalnya game kayak gini nih Persona 5 Ini kan bukan game yang harus menggunakan internet saat bermain Jadi kalian bisa tetap memainkan gamenya full Tanpa menggunakan internet Dan juga Death Stranding ya Kalau Death Stranding itu bisa gak main tanpa internet Tapi agak-agak sengsara mainnya kalau tanpa internet Dan kalau kalian mainin game secara fisik Walaupun game kalian tidak membutuhkan internet saat memainkannya Sewaktu-waktu mungkin juga akan butuh Karena biasanya ada beberapa bug yang masuk ke dalam game saat baru-baru rilis Nah nanti mungkin beberapa bulan atau beberapa hari setelah game itu rilis Akan di fix, dibetulkan Dibetulkan itu bug-bugnya tuh Diilangin bugnya dengan cara apa? Update Nah saat update kalian itu harus menggunakan internet Pastinya karena ada file yang harus kalian download Nah itu kalau dari segi fisik ya Nah kalau dari segi digital saat kalian mau main Dari awal pun kalian sudah menggunakan internet harus Karena sistemnya kalau kalian di game digital itu kalian download dari Playstation Store Secara original dan legal Nah saat kalian download masa kalian gak mau pake internet? Downloadnya kan gak bisa dong? Jadi kalian harus download tuh Dari Playstation Store kalian beli, kalian bayar Kalian download gamenya, disimpen di PS kalian Nah kalau misalnya sama kayak tadi ya Kalau gamenya tidak always online Kalian tetap bisa memainkan gamenya tanpa internet Tapi Kalau misalnya game kalian always online Ya kalian harus pake internet Misal contoh ini Contoh yang sering banyak ditanyain di video gue sebelumnya GTA 5 bisa gak main tanpa internet? Bisa Kan GTA 5 itu punya dua tipe Ada yang offline, ada yang online Nah terus misalnya RDR RDR bisa gak main tanpa internet? Bisa RDR juga ada dua tipe Ada RDR online, ada RDR offline Dan misalnya yang banyak nanya juga PS sama FIFA Sama semuanya gitu Kalian bisa tetap mainin online dan tetap mainin offline Ya kalau online harus pake internet Kalau offline tidak pake internet Jadi kalian pilih tuh Kalau misalnya kalian suka main di rumah sama temen-temen kalian Single player juga Atau multiplayer lokal ya Lokal yang di rumah bareng-bareng Kalian tidak perlu menggunakan internet Tapi kalau mau main online dan namanya online Kalian harus menggunakan internet Jadi PS4 butuh internet atau tidak Kembali ke kalian Kalian itu gamers yang seperti apa? Kebutuhan kalian seperti apa? Kalau buat gue pribadi Mungkin internet dalam PS4 itu suatu hal yang krusial Karena gue sering sekali bermain game-game yang online ya Kayak misalnya Monster Hunter itu kan online Always online Mungkin bisa dibilang lebih nyaman dimainkannya Ada juga game-game battle royale Nah ini banyak yang nanya kemarin PUBG bisa nggak bang di mainin offline? Nah jadi gini Untuk game battle royale itu kan player versus player Jadi kalau ada game TVP Itu pasti membutuhkan internet Karena player versus player Jadi pemain sama pemain nih Orang sama orang Kalau kalian nggak pake internet main ini Kalian mau main sama siapa dong? Masa PUBG dari satu map Jadi kalian sendirian Membak siapa? Rumput Kan nggak mungkin dong gitu Jadi ada beberapa game memang Harus menggunakan akses internet Kayak misalnya Ghost Recon Breakpoint Saat kalian mau main Ghost Recon Breakpoint Saat kalian mau main Ghost Recon Breakpoint Itu harus menggunakan internet Always online Jadi seperti lagi yang gue bilang tadi ya Kalau kalian mau main PS4 Internet penting atau tidak Kembali ke kalian Tapi kalau ditanya PS4 Bisa nggak dimainin tanpa internet? Bisa Tapi kalau butuh atau nggak Butuh Untuk keperluan-keperluan kecil Kayak misalnya update software Update firmware Update-update game dari Misalnya ada game ini nih Banyak bugnya di update Itu butuh internet Dan internet itu bisa apa aja Mau kalian colokin kabelan Ke PS4 juga bisa Dan kalau misalnya Kalian mau menggunakan Wi-Fi Dari rumah kalian bisa Dan kalau kalian mau Menggunakan hotspot Dari HP kalian tetap bisa Apapun bentuk internetnya Asal bisa konek ke Playstation 4 Itu semua bisa Yang penting PS4 kalian Mendapatkan akses internet Mendapatkan jaringan Mendapatkan koneksi Gitu Jadi intinya PS4 butuh internet atau nggak? Butuh Penting atau nggak? Tergantung kalian Jadi mungkin video gue Kali ini segini aja Kalian cukup terlalu mungkin singkat Karena memang Kembahasan gue cukup singkat Dan gue mengucapkan Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Mendukung channel ini Yang sudah mau subscribe Channel Take One Dan pastinya Untuk yang mau join discord kita Silahkan klik link di deskripsi Sudah gue sediakan disana Dan pasti jangan lupa juga Untuk follow instagram kita Di 8 Take One Indonesia Warna itu angka ya 1 Dan setelah itu juga Kalau misalnya kalian suka Dengan video ini Silahkan di like Di share juga Comment juga nih Kira-kira hal apa Yang belum kalian ngerti dari PS Kalau misalnya ada yang bisa gue bantu Akan gue bantu jawab Dan setelah itu juga Pastinya untuk subscribe channel kita Semoga video ini bisa membantu kalian Gue Irvan dari Take One Indonesia Mohon pamit undur diri Ang Buat kalian yang suka banget main game Jangan lupa main game Karena Main game itu penting Soalnya dari live Lo gak bisa main-main See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax